Pertanyaan selanjutnya Pak, itu bagaimana sih awal mulanya Bapak bisa menikah dengan banyak perempuan tuh? Awal mulanya tuh gimana Pak? Awal mulanya saya disakit istri, awal mulanya disakit istri, akhirnya saya cari ilmu guru lah, dia punya barang saya buat ngapus istri. Asal saya mau sama istri, saya tanya gak mau, saya guna-guna, biar dia mau sama saya, akhirnya dia sampai buat alatan, hidang-hidangnya. Terlena ya Pak ya? Kalau hidang-hidang saya, hidang-hidang saya tuh, jangankan ayena se-duit, apa, kalau udah terjila-jila istri itu, kan pasti segala masalah dikasih sama saya. Oh iya, iya Pak. Nah kalau, apa sih motivasi Bapak gitu ya, apa yang mendorong Bapak menikah dengan banyak perempuan gitu Pak? Yang mendorongnya, kenapa sih pengen lagi, pengen lagi gitu Pak? Gak tau, kalau namanya nafsu, nafsu, ya bisa dibilang nafsu yang mata kaduhung kalau masa kampung ya, badan yang ketempuhan itu. Yang penting sekarang cinta, saya kawin, dua, tiga hari atau sebulan, tiga bulan udah tidak cinta lagi, saya ceraikan, cari lagi. Kadang-kadang saya belum nyerai, udah bawa putri, ceraikan itu, kawin yang ini, saya bisa disebut murah talak, murah kawin kalau masa kampung. Oh iya Pak, nah kalau untuk perempuannya sendiri itu gimana tuh Pak yang Bapak kawinin itu? Mereka, apa gimana, kayak misalkan bermasalah dengan Bapak atau mereka ngadu mungkin ke orang tuanya? Kadang-kadang itu dia masih cinta sama saya, kalau saya udah cinta, udah saya ceraikan lagi. Kadang-kadang nangis-nangis, ceraikan sama saya, kadang-kadang mau yang kepengen, daripada saya di sakiti, kalau mukul atau istri pun saya belum pernah. Cuman kalau saya bawa istri itu, istri yang lain itu sering, ini, tahu, menang sepertinya. Ya hanya bawa perempuan itu kan pasti marah. Dimarahin saya misalkan gitu, kalau udah dimarahin udah ada, saya ceraikan, saya udah senang dimarahin. Oh gitu, nah jadi, ya berarti, apa, ceraikan itu gara-gara hal sepele itu sih apa ya? Kepada sama Matiti itu tuh kemarin, yang kemarin itu yang ikut di sini, itu kan di sepele, ceraikan, masalah sepele. Ini daripada terkatung-katung itu, rumah tangga kajak, ceraikan, gak usah saya ceraikan. Nah itu Matiti itu yang sekarang ikut ke sini nih Pak, gimana, perasaan apa ketika ketemu lagi bersama Ibu Titi? Gak apa-apa, perasaan saya nggak, saya ketemu sama adik aja ya. Biasa-biasa aja, oke. Itu berapa lama itu rumah tangga bersama Ibu Titi? Satu bulan setengah. Satu bulan setengah. Istri keberapa kali, istri keberapa? Istri ke-86. Oh, terakhir. Bisa di bilang yang terakhir, bisa di bilang yang terakhir. Jadi, akibat Ibu Titi itu yang di belakang kita itu, teman-teman di belakangnya TNN, barangkali kelihatan atau tidak, itu istri yang ke-86 bapakaan, kata bapakaan, menurut pengakuan bapakaan sendiri itu, punya senyum-senyum-senyum itu, ketemu sama mantan islami. Iya Ibu Titi, baik sekali, luar biasa ya, karena rela gitu manter ke sini, udah waktu sore gitu, sampai rumah dan terus menemani sampai sekarang. Terima kasih ya Ibu Titi. Silahkan TNN dilanjut. Nah, iya pak, ini kan istri yang ke-86. Nah, sebenarnya bapak sudah menikahi berapa perawan dan berapa janda? Kalau perawan itu 48, yang dikawin saya 48 perawan. Yang lainnya janda, nenek-neneknya sudah pernah saya kawin nenek-neneknya. Berarti, usia berapa tuh bukan nenek-neneknya? Usia 60 tahun. Kalau Ibu Titi kategorinya apa? Masa kunikah dulu. Maksudnya? Berarti waktu janda, sama janda atau perawan? Nah, masih tiba-tiba, udah punya anak 4, udah punya 10, udah tua, udah kayak tua, gitu-tiba. Kalau nenek-nenek yang di wilayah sini juga dulu tuh, waktu tahun berapa ya? Mas Yuliah tuh yang ditemong. Dulu waktu masih ganteng, sekarang di Gila udah gak ada, sekarang udah habis. Kalau jangankan nenek-nenek, jangankan orang muda, nenek-neneknya pun bilang kemauan. Tapi kalau saya mau, pantangnya ini, saya tang. Saya mau, tapi ya, udah bilang, saya mau itu, mungkin. Jadi ya, perempuan, saya sudah mau topat. Iya pak, lebih baik seperti itu ya pak.